Halo assalamualaikum semuanya selamat berpuasa karena video ini dibuat saat bulan puasa semoga sehat selalu di video kali ini gue mau coba unsboking helm dari KYT buatan dalam negeri namanya sudah enggak asing lagi karena helm ini sangat viral banget nama helmnya adalah titikors oke langsung aja kita buka ya enggak usah berlama-lama nah dalam kardus ini nantinya bakal dapat eh buku sama stiker KYT ada tiga logo yang besar sama dua yang kecil untuk untuk variasi mungkin ya Oke langsung aja kita buka dari sarungnya sih ini sama kayak kayak the Falcon ini eh sama warna putih ada tulisan kyet www.kythelmet.com terus disini ada tulisan world-class helmet disini juga sama kyet Oke gua buka dulu ya tarang Iya ini adalah helm titikors dari kyet buatan dalam negeri karena kita harus mencintai produk-produk lokal yang enggak kalah keren ya kan jadi helm titikors ini ada tiga varian ada yang pertama solid yang kedua grafis sama yang ketiga ini motif GP atau replika dari kyet nah bahan dari kyet titikors ini ini adalah bahan termoplastik dari bentuk segi atau desainnya sih mirip kyet NFR atau any crash ya karena ini emang tadinya NFR itu mau next pack yang buat race tapi akan jadi nx race nah ini adalah titikors tapi dengan versi murahnya tapi dengan versi murahnya jadi itu guys nah helm ini juga sudah dilengkapi dengan plot visor plot visor atau kaca flat rata ya dan sudah dilengkapi juga tir of pos kalau agan-agan mau pasang tir of pos atau pin lock nah pin lock ini bisa pakai nanti pakai punya kyet bisa kyet 70 punya veneta falcon atau R10 ini ukurannya tuh sama jadi bisa PNP langsung dipasang atau dipindahkan ke sini bisa nah di depan sini helm titikors ini ada enam ventilasi udara ada dua di depan bisa dibuka tutup sini ada tiga lubang dengan ada bulat-bulatnya di tengah bahan plastik kayaknya ini lalu di depan juga ada lubang di sini ada ada satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan 8 lubang bakalan kerasa banget sampai dalam kalau ini dibuka lalu ada ventilasi juga di bagian tengah kanan kiri bisa dibuka tutup sama satu lagi di belakang untuk kita pakai exhaust supaya udara yang masuk sini keluar sini biar udara yang di dalam nggak panas nah jadi fungsinya ventilasi udara ini adalah kalau agan ini buka nanti udara masuk ke dalam bukan ke dalam kabinnya tapi membuat saluran udara di dalam yang nantinya menarik hawa panas di dalam saat agan pakai lalu dia keluarkan dari exhaust ini jadi biar pakai helm itu adem nggak pengap di kepala biar nggak keringetan ini sih worth it banget ya meningat harganya juga nggak terlalu mahal cukup lah untuk nabung satu bulan atau dua bulan nah ini salah satu desain GP atau replika sama kayak della porta ini jadi ada dua ya yang motif replika jawabnya masih ya sama di laporta nah bentuk helm KIT TT course ini terinspirasi dari helm racing sih ya karena desainnya sporty banget sangat race kali tapi helm ini juga tidak direkomendasikan untuk balap walaupun helm sudah double dering tapi kayaknya sebenarnya tidak menganjurkan helm TT course ini eh dipakai untuk balap jadi untuk harian atau touring gitu kan atau sun mori buat kalian yang suka sun mori nah helm TT course ini ini juga ada dua sel ada dua sel 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 besar dan kecil yang beredar di pasaran sekarang itu eh perbedaannya M dan L itu beda jadi size M itu lebih kecil batok selnya daripada L kalau L sama XL itu sama eh bentuknya berat helm TT course ini eh di varian belakangnya sih sudah tertulis ini CSL dengan bobot berat 1450 plus minus 50 gram jadi helm ini tuh sangat ringan jadi nggak bikin berat di kepala kalau lagi sun mori atau lagi touring jarak jauh ini sih eh value banget ya Oke kali ini gue mau coba bongkar semua helm TT course ini dari busanya sampai dalam dalamnya gue mau coba buka nah di bagian dalam ini sudah ada tali strap ya sudah double dering namun yang saya bilang tadi tidak direkomendasikan buat balap sama kayaknya juga sudah bilang seperti itu gue buka ini sebelumnya nggak pernah dibuka ya terbuka ini kancingnya lalu kita tarik aja ini sebelumnya nggak pernah dibuka ya kita buka ini jadi dalam busanya ada tiga kancing dua di depan sama satu belakang sama ini kreketan ya sama ini yang buat masuk ke sini nih jadi di sini ada lubang yang untuk masuk sini biar pas biar nanti nggak mudah coba copot sama ini agak dalam ya jadi kalau masuk ke dalam jadi nggak gampang lepas ini sih bagus banget sama disini ada grafis kayak kulit sintetis gitu kalau kalian lihat oke gua buka yang sebelah satunya sama aja caranya ya terus kropetnya juga akan dibuat terbuka tinggal ditarik aja ini guys tinggal ditarik aja langsung buka nah ini dalamnya cingwortnya gue buka dulu nah cingwort ini buat mencegah debu ya untuk masuk ke dalam sini ada juga kreketan biar nggak mudah lepas ada di kanan kiri kemudian di depan sini namanya sih pro guard ini biasanya sih pakainya softtuck gitu kalau ini tuh bahan plastik guys dan juga ada logo emboss kayaknya di dalam gede jadi nggak sembarangan helm ini dibuat desainnya itu sangat di detail sudah gitu desainnya juga rapih bagus dalamnya juga udah sudah ada di cat hitam semuanya rapih terus apalagi ya Oh ini guys yang kerennya lagi nih buat agan-agan yang sudah yang pakai kacamata ini tuh helm titikors ini sudah di desain untuk yang berkacamata sudah ada beberapa wearable glasses jadi kalau misalkan busa ini tadi dipasang masih ada slot kecil segini di tengah-tengah itu untuk batang kaca jadi yang pakai kaca masih bisa pakai helm titikors ini apa lagi yang kita bahas ya spoiler ya spoiler sangat sporty cuman bahannya nggak sebagus NFR atau enek race karena helm NFR enek race itu ada tulang-tulangnya disini guys dibawah sini kalau ini tuh tulangnya itu cuma di tengah kanan sama kiri Nah nanti habis ini gua mau kasih tahu kelebihan dan kekurangan helm titikors ini Oke nah ini sih gua rekomendasikan banget buat kalian yang mau yang pengen mau beli helm titikors ini menyatakan harganya ada yang dibawah satu juta rupiah ada yang kurang lebih harga 900 ada yang motif grafis kurang lebih satu jutaan sama yang gitu itu replika ini kurang lebih satu juta 150 ribuan lah dengan harga sih itu bisa dapat helm screen ini desain seperti ini sudah gitu buatan dalam negeri kalian nggak perlu ragu ini sih bagus banget rekomendasi buat kalian Oke mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian jangan lupa subscribe share lalu di bagikan ke teman-teman kalian Oke semoga bermanfaat video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!